Seiring meningkatnya kasus positif COVID-19 di Aceh dalam dua hari terakhir, pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irensyah menginstruksikan Bupati Wali Kota dan seluruh pimpinan SKPA-SKPK untuk siaga satu. Kita harus lebih disiplin lagi menekan kembali kasus COVID-19 di Aceh, kata Nova melalui Kepala Biruhumas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto pada Kamis 30 Juli 2020. Sehari menjelang Lebaran Idul Adha, kata Iswanto, para pimpinan daerah dan tokoh agama diharapkan terus melakukan sosialisasi dan pengawasan baik dalam kegiatan ibadah salat id maupun saat penyelenggaraan pemotongan hewan kurban. Peltek Gubernur Aceh, kata Iswanto, telah menyurati Bupati Wali Kota pada 20 Juli 2020 terkait pelaksanaan salat berjamaah pada Idul Adha. Di antara poin surat itu adalah bahwa salat Idul Adha dapat dilaksanakan di semua daerah zona hijau dengan memperhatikan protokol kesehatan. Sedangkan di daerah zona kuning dan zona oranj atau merah, tergantung pada keputusan Bupati Wali Kota masing-masing, setelah berkoordinasi dengan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Selain pada pelaksanaan salat Idul Adha, tambah Iswanto, protokol kesehatan juga harus diperhatikan pada penyembelihan hewan kurban, kebersihan tenaga atau personal hygiene, kebersihan tempat dan peralatan, yang dipergunakan juga harus mendapat perhatian khusus. Bagi masyarakat yang juga melaksanakan ziarah, silaturahim, dan kegiatan lainnya, agar memperhatikan protokol kesehatan.